Oke guys, kembali lagi di channel Ho Keren! Nah, jadi di video kali ini gue bakal lanjutin lagi tentang update-update baru apa aja yang diimplementasikan di Dragonary terbaru ini gitu ya. Dan di video sebelumnya, gue udah bahas juga tentang token-token baru yang ada di Dragonary, termasuk distribusi CT yang baru. Jadi kemarin itu paling banyak yang kena impact-nya itu player-player yang akun rarity-nya itu di common dan uncommon ya. Karena yang common dan uncommon itu sekarang ini udah gak bisa dapet token CT lagi ya. Dan kemarin juga kita udah sempat bahas tentang sistem chest yang baru di Dragonary ini. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang PvP, terus gue bakal bahas juga tentang equipment, sama terakhir tentang leaderboard yang ada di Dragonary ini. Nah, jadi buat kalian yang gak pengen ketinggalan sama update-update terbaru, gameplay-gameplay, tutorial, tips and tricks tentang game-game NFT seperti ini, jangan lupa di subscribe karena gratis tapi bisa bikin cuan. Jangan lupa di like sama share juga, komen di bawah. Yang mau join Discord channel gue juga silahkan ya, link-nya ada di bawah. Nah, tapi seperti biasa ya, video-video yang ada di channel gue itu bukanlah ajakan untuk bermain, bukanlah ajakan untuk berinvestasi juga di game-game NFT seperti ini ya. Jadi kalian wajib ngelakuin research kalian dulu sendiri tentang game-game NFT seperti ini. Jadi kalian jangan main asal ngikutin aja dari setiap channel-channel di Youtube, dari setiap di Discord channel, dari setiap di Telegram, termasuk dari channel gue juga ya. Itu jangan langsung kalian ikutin tanpa kalian juga pelajari dulu sendiri. Jadi segala keuntungan, segala kerugian itu ada semua di tangan kalian gitu ya. Nah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke videonya ya. Let's go! Oke, kita lanjut lagi masuk ke update yang legendary ini ya. Update yang paling memusingkan yang pernah ada dari Dragonary ini ya. Nah, jadi berikutnya yang mau gue bahas itu di video kali ini itu tentang beta PvP-nya ya. Jadi PvP-nya ini masih dalam bentuk beta, jadi kalau gue coba sih kalian belum bisa menghasilkan apa-apa dari PvP-nya. Tapi at least ini tuh udah bisa kasih gambaran nanti main PvP-nya seperti apa sih. Jadi kalau kalian masuk ke in-game-nya. Nah, sekarang tuh ada tombol PvP-nya udah bisa dipencet ya. Kalian tinggal klik aja. Terus kalian bisa pilih yang PvP casual gitu ya. Nanti dia bakal cari match-nya dulu. Ini sih harusnya udah lawan orang betulan ya. Karena ini kan tujuan mereka untuk ngetes apakah PvP-nya ini sistem mereka udah berjalan dengan lancar gitu. Dan kalau misalnya ada bug-bug, mereka juga bakal coba memperbaiki gitu ya. Nah, kita udah dapet lawannya nih ya. Uh, lawannya kayaknya serem nih ya. Lawannya kayaknya keras. Nah, kalian tuh kalau di komputer sebenarnya bisa pakai keyboard. Mainnya cuma agak nggak enak ya menurut gue ya. Dan di atas ini kalian bisa pilih auto target gitu. Tapi untuk ke satu naga doang gitu ya. Jadi kalian bisa pilih naga yang mau kalian gunakan untuk jadi auto target itu gitu. Jadi serangan biasanya bakal ngarah ke naga tersebut gitu ya. Nah, terus tapi ini sih gue mainnya sebenarnya lebih enak pakai mouse ya. Jadi kalian tinggal klik naganya, terus kalian tinggal klik skillnya, terus kalian klik tujuan naga yang mau di skillnya gitu ya. Cuma ini kadang-kadang suka ngebug gitu sih. Suka masih nggak bisa milih targetnya gitu. Cuma ini sebenarnya lebih, gue lebih biasa pakai mouse ya daripada pakai keyboardnya. Jadi sebenarnya kalian kalau pikselnya pakai keyboard, itu kalian bisa pakai key W, E, R, T, Y gitu ya. Untuk milih naga 1 sampai 5 kalian. Terus pilih skillnya dulu. Terus pilih targetnya gitu misalnya nomor 3. Nah, gitu ya. Jadi misalnya naga yang S ini naganya yang Q. Kalian klik 1. Terus targetnya kalian pilih angka 3 gitu ya. Nah, kita udah membantai si Pijurito ini ya. Selamat Pijurito, Anda masuk YouTube ya. Nah, jadi kita akan menang tuh ya. Nah, kalau menang ini, saat ini kita belum dapet apa-apa gitu. Cuma loading balik aja ke menu gamenya gitu ya. Cuma itu kira-kira udah bisa ngasih gambaran kita lah nanti gameplay PvP-nya seperti apa sih gitu ya. Dan PvP itu juga nantinya akan menghasilkan token ECT untuk para pemenangnya gitu ya. Nah, jadi disini juga ada keterangan ya. Jadi setelah PvP-nya nanti officially launch, mereka itu bakal ngasih reward-nya dalam bentuk ECT, bukan CYT gitu. Cuma seperti yang pernah dijelaskan juga di video sebelumnya, kalau ECT-nya ini bakal berdasarkan jumlah CYT yang di-staking juga gitu ya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan link-nya ada di atas ya. Nah, terus untuk main PvP ini kita nggak butuh energi ya. Jadi energi itu cuma kepakainya untuk waktu kalian main embers sama main dungeons aja ya. Jadi untuk PvP itu sementara ini nggak usah pakai energi dulu. Nah, terus mereka ini mau perkenalkan ada sistem Stardust gitu ya. Stardust ini sebetulnya apa sih? Jadi kalau kalian ke in-game-nya, terus di main menu-nya ya, disini tuh ada simbol currency baru juga. Kalau yang ini kan yang kiri Drago ya, yang bisa dipakai untuk breeding sama nyatuin spark untuk yang common sama uncommon gitu ya. Tapi Stardust ini beda lagi, ini currency-nya ya. Ini Stardust ini fungsinya untuk nanti kita memperbaiki equipment-equipment kita gitu ya. Equipment ini jadi bisa rusak dan bisa kita perbaiki lagi gitu ya. Supaya nanti dia sih bilangnya bakal ngasih efek nyala-nyala gitu ya. Sama ngasih stats juga ke naga kita. Nah, terus equipment-equipment itu apa sih? Nah, jadi kalau kemarin kita sebelum update yang ini kan, kalau kita main embers itu kan kadang suka dapet cincin, dapet gelang, sama dapet kalung gitu ya. Nah, itu tuh kalian sebenarnya sekarang bisa liatnya di bagian cave, terus di forge. Nah, jadi waktu nanti kalian di dalam forge ya, kalian tuh bakal muncul gambar-gambar seperti ini ya. Jadi sebenarnya gambar-gambar seperti ini tuh maksudnya pecahan-pecahan dari equipment yang bisa kita bangun. Jadi syarat untuk bangun equipment itu, kita harus punya pecahan-pecahan equipment yang sama. Misalnya ya, naikin ini ya, common storm tiara. Jadi kalian harus nyatuin 5 common storm tiara ini untuk nanti bisa jadi uncommon tiara gitu ya. Kita coba fuse ya. Terus kalian klik yes aja. Nah, ini kadang-kadang ngasih nge-bug ya, jadi tidak ada yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum berhasil nge-fuse itu jangan bingung, karena di update ini tuh masih banyak bugnya gitu ya. Ini gue coba berkali-kali juga, gak bisa-bisa ya. Cuma tadi gue pas awal itu sempet nyobain sekali, itu kita jadi dapet satu tiara kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau equip tiara ini ke naga kita, equipment ini levelnya minimal harus setara dengan naga kita ya. Jadi kita harus jadiin equipment ini jadi rare dulu, alias kita harus ngegabungin 5 uncommon tiara yang seperti ini untuk bisa jadi yang rare gitu ya. Nah, nanti waktu kalian nge-fuse itu butuh fee-nya itu dalam bentuk drago ya, alias yang in-game currency-nya itu. Jadi ini belum perlu token CT atau ECT dulu untuk nge-fuse yang common dan uncommon. Nah, buat kalian yang ingin mempelajari lebih jauh, itu bisa ke white paper-nya juga ya. Di white paper-nya ini dikasih tau juga ya tentang Stardust. Jadi Stardust itu nanti bisa dapetnya dari buka chest. Terus ini juga bisa dipakai untuk memperbaiki item-item atau equipment kita dan ngasih stat gitu ya ke dragon kita. Nah, terus selain Stardust itu tuh di Dragonary ini ada item-item yang bisa kita dapetin juga dari chest ya. Jadi ini sebenarnya nyambungnya sama chest yang kemarin ya. Jadi selain Stardust itu kita bisa dapet level up juga. Jadi naga kita bisa langsung di-level up kalau misalnya kita dapet item tersebut ya. Terus bisa juga kita dapet itemnya level up max. Jadi kalau misalnya ada naga yang masih level 1, level 2, level 3. Dan seterusnya kalau kalian punya item level up max, kalian bisa langsung bikin naganya level maksimal gitu ya. Terus ada XP boost juga. Ini yang kemarin kita dapet dari chest ya. Jadi XP boost ini bisa dipakai untuk naikin XP kita waktu main di history atau di story-nya gitu ya. Terus ada Golden Dungeon Sticket. Ini bisa kita masuk dungeon tanpa perlu pake energi. Terus bisa dapet skin juga. skin ini nih pakenya untuk kosmetik aja ya. Jadi kalau misalnya kalian ke in-game-nya, kalian ke bagian cards. Nah ini ya. Kalian tuh udah ntar ada pilihan makeover. Nah tapi makeover ini butuh keluarin CT juga gitu. Cuma kalau gue sih sekarang belum perlu ya skin-skin seperti ini. Harusnya sih nggak nyambung ke start ini ya. Si skin-skin itu. Cuma mungkin nanti ke depannya waktu mereka udah lebih banyak skinnya, mungkin skinnya ada reality juga gitu ya. Nah terus ada appearance change item. Ini juga bakal bisa bikin naga kita berubah penampilannya secara random gitu ya. Sama ada elements change item juga. Jadi naga-naga yang misalnya tadinya api bisa jadi berubah jadi udara gitu. Dan misalnya dari tanah misalnya berubah jadi es gitu. Nanti akan bisa berubah secara random gitu ya. Kalau kalian punya itemnya. Nah jadi item-item itu bisa dapet dari PvE, PvP, dungeon, sama chest gitu ya. Chest yang kita dapet dari battle itu bisa dapet item-item tadi juga. Tergantung dari akun rarity kita ya. Jadi semakin tinggi rarity kita itu item-item yang kita dapet bisa semakin bagus. Terus kita juga bisa nyatuin item-item dengan rarity yang sama, dengan jenis yang sama itu lewat fusion ya. Jadi kayak mirip-mirip ember gitu ya. Jadi tadi kita udah liat juga ya. Equipment-equipment misalnya tiara, bracelet, ring itu bisa kita satuin lewat forge ini. Terus rarity-nya bisa naik gitu ya. Dan kalau kita mau pakai itemnya itu minimal harus rarity-nya itu sama. Sama naganya. Dan rarity item ini bisa lebih tinggi juga ya. Jadi kalian misalnya punya naga yang rare, tapi di-equip sama equipment yang epic itu bisa. Atau equip yang legendary itu bisa gitu ya. Tapi kalau naga yang rare dikasih equipment uncommon itu gak bisa gitu ya. Jadi minimal harus sama kayak level rarity naganya. Nah terus disini dikasih tau ya, cost yang dipakai untuk merging item gitu. Jadi dari gak ada rarity atau sparks itu ya, itu kalian butuh 300 drago buat nge-fuse jadi common. Terus dari common ke uncommon itu butuh 500 drago. Tapi tadi kita cobain gratis ya. Gue juga bingung ya. Terus ini masih ada yang ilang ya, gue juga gak ngerti kenapa. Dari uncommon ke rare itu gak ada costnya. Belum dilengkapi kayaknya ini ya. Tapi kalau misalnya dari yang rare, jadi ke epic itu butuh 115 USD. Mungkin dalam bentuk CET juga ini ya. Dan ini ada sistem oracle juga. Dan kalau yang epic itu butuh 50 USD untuk dijadikan yang legendary. Nah terus nanti kalau misalnya kalian dapet equipmentnya, gimana cara equipmentnya sih? Jadi kalian tinggal ke ingamenya. Terus ke bagian barak. Nah ini ya, terus di atas ini ada tab baru namanya equipment. Nah equipment ini kalian perlu pilih naganya dulu. Terus kalau misalnya kalian punya item-itemsnya itu bisa kalian equip disini ya. Misalnya ini ya, boost XP. Kalian tinggal klik use aja gitu. Cuma ini kan kalau gue pake percuma ya, karena naga gue udah level maksimum gitu. Jadi gak akan gue pake dulu gitu. Cuma kalau kalian punya item-item yang lain, itu tuh bisa dipakainya disini gitu ya. Nah terus ada tab inventory juga. Cuma sekarang masih kosong sama sekali gitu ya. Nah terus kalian kalau misalnya ke whitepaper juga ada tentang equipment ya. Nah jadi disini dikasih tau ya, kalau misalnya equipment itu ada 3 sekarang. Ada ring. Ring ini bakal nambah statnya dari sisi strength. Ada tiara. Tiara ini bakal nambah statnya dari sisi cunning. Dan terakhir bracelet ini bakal nambah stat dari sisi defense gitu ya. Jadi setiap naga itu kalau misalnya kalian liat tadi, itu kan ada slot-slotnya ya. Jadi ini ada slot untuk yang bracelet, ada slot untuk yang tiara atau necklace, dan ada slot yang untuk ring gitu ya. Gitu. Terus kita bisa dapet item itu lewat dungeons juga, atau lewat embers juga. Kadang-kadang kita masih tetap bisa dapet equipment gitu ya. Nah jadi semakin tinggi rarity akun kalian, itu kesempatan untuk dapet equipmentnya itu bisa lebih tinggi juga ya. Jadi kalau misalnya akun kalian rare, itu kalian bisa dapet 20% chance drop item. Kalau misalnya epic itu 25%, kalau legendary itu 30% ya. Nah terus mereka juga ngasih tau ya, ini broken equipment itu maksudnya yang tadi, yang common ya. Nah ini ya, ini tuh maksudnya broken equipment, alias equipment-equipment yang masih ancur gitu. Makanya perlu kita fuse dulu, supaya jadi berbentuk, dan harus rarity-nya disamain gitu ya. Dan setiap naga itu cuma bisa pilih satu tiara, satu ring, sama satu bracelet gitu ya. Jadi gak bisa pakai dua ring, atau dua bracelet, tiga bracelet gitu, gak bisa ya. Nah nanti ke depannya equipment juga bakal ada levelnya gitu. Jadi semakin tinggi level equipmentnya, bakal nambah statnya juga semakin tinggi gitu ya. Sekarang terakhir kita mau lihat tentang leaderboard ya. Jadi kalau kalian ke Coin Rehab, disini tuh ada leaderboard. Jadi leaderboardnya itu dibagi dua sekarang. Ada leaderboard yang dari dungeons, sama nanti ada leaderboard yang tvp ya. Tapi yang sekarang baru bisa diakses itu yang dungeons gitu. Nah jadi leaderboard ini tuh ngasih lihat untuk setiap level akun. Jadi kan ada rare, epic, sama legendary gitu ya. Nah jadi dungeon itu difficulty-nya disesuaiin sama rarity akun kita secara otomatis gitu ya. Jadi kita gak perlu pusing lagi, apakah kalau misalnya kita punya akun epic, itu lawan dungeon-nya lebih mudah? Itu enggak ya. Karena semuanya itu disesuaikan. Nah tapi makanya leaderboard-nya ini dibedakan juga ya. Jadi masing-masing rarity akun ini punya leaderboard-nya masing-masing gitu supaya yang dapet reward-nya bisa lebih banyak. Dan gak rebutan antara orang yang di epic, di rare, dan di legendary. Saat ini kalau kalian top 50 ya, itu tuh kalian bisa dapet reward dalam bentuk BUSD gitu ya. Tapi nanti di transfernya kemana, ini kemungkinan di transfernya ke my account di Coinary Hub. Nah ini leaderboard-nya dilihatnya dalam bentuk apa sih? Jadi ini tuh dilihat dari bentuk kill sama match yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kill-nya lebih banyak, itu tuh kalian bakal lebih tinggi posisi leaderboard-nya ya. Apalagi kalau match-nya sedikit, tapi kalian bisa bunuhnya banyak gitu ya. Itu posisinya bakal lebih tinggi lagi. Nah kalau kalian lihat juga di artikel update kemarin ya, di sini tuh dikasih tahu kalau misalnya leaderboard ini bakal di-reset setiap minggunya gitu. Jadi mereka tuh bakal tiap minggu ngasih 1500 BUSD untuk top-top player-nya di leaderboard gitu ya. Nah jadi kali ini video sampai sini dulu aja. Buat kalian yang gak pengen ketinggalan sama update-update terbaru, gameplay-gameplay, tutorial, tips and tricks tentang game-game NFT seperti ini. Jangan lupa di-subscribe karena gratis, tapi bisa bikin cuan. Jangan lupa di-like sama share juga, komen dulu di bawah. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Jangan lupa di kalian semua. See you guys next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax